Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi di kanal Balana ya Nah kita kembali pada masak-masak Kali ini saya mau bikin menu harian Yang bisa dipakai buat arisan Atau bisa dibikin untuk pesta kesi kecilan Menunya sangat sederhana tapi enak Apa saja menu kita hari ini adalah Sayur campur Bahannya adalah Soun Kemudian ini Wortel Buncis dan kentang yang sudah saya potong dadu kecil-kecil kayak ini Nah Bumbunya ini adalah Bawang merah Bawang putih Daun bawang Seledri Sama ladaku Nah Untuk lautnya kita pakai Dua Bahan Yaitu Ayang suwir dan Ikan cakalang Ikan cakalang ini sudah saya suwir ini Direbus dulu Baru disuir-suwir Kemudian kalau ikan cakalang ini Setelah dibersihkan Dikukus dulu Kemudian digoreng sebentar Nah setelah itu disuir-suwir Ini satu ekor ya Kalau ayamnya 500 gram Nah Ayam suwir dan cakalang suwir itu bumbunya sama teman-teman ya Makanya untuk menghemat tenaga Saya bikin satu kali Ini bumbunya ini nih teman-teman Cabai rawit Sama cabai keriting Sudah saya campur Kemudian bawang putih Bawang merah Sama Ini nih Jahe Nah jahe-nya ini dibanyakin ya Karena yang bikin sedap nih jahe-nya Kemudian ditambah dengan tomat Ini ada 8 butir 8 buah ya Oke ya Ini tadi sudah dibilang Dan ditambah dengan Micin dan garam Oke ya Kita langsung saja pada Cara membuatnya Sebenarnya ayam suwir ini Sudah ada di video kami sebelumnya Bisa dicek di balangah ya Nah yang baru itu kayaknya Ini deh Sayuran sama cakalang suwir ini Tapi kan sama aja bahannya Oke kita langsung Pertama yang dibikin adalah Bumbu untuk cakalang suwir dan Ayam suwir Ini kita potong-potong aja Biar cepet ya Diblender aja Kotong-potong semua Biar Cepet Ini dikerjakan sampai selesai teman-teman ya Teman-teman ya Ini tadi bumbu Ayam suwir sama Cakalang suwir yang sudah saya blender Biar gak bikin bingung ya Biar gak bikin bingung ya Akarannya saya bagi dua Pakai mangkuk yang begini Jadi ini simple banget ya Mau hemat tenaga juga Jadi kalau ada yang gak suka makan ayam suwir Pakai bahan cakalang Kalau saya kurang suka Ayam suwir ya Makanya saya bikin cakalang suwir Sudah sama Yang ini buat Ayam suwir Ini buat cakalang Nah ini tadi yang untuk sayur Sudah saya potong-potong ya Tadi saya cincang Bawang putih Bawang merah Sama daun bawang yang putihnya Kemudian ini ada Daun bawang yang daunnya sama seledri Oke kita langsung bikin saja Cakalang suwir dan Ayam suwir Jadi kita masak Sama-sama biar cepat selesai Yuk kita langsung ke kompor Makan kompor dua-duanya ya Bismillahirrahmanirrahim Satu kali masak dua Ini buat Ayam suwir Ini buat cakalang suwir Ini bumbunya itu ada di video ya Bisa dilihat lagi teman-teman Di video belanja Saya ada bikin Bumbu Ayam suwir Bumbunya sama juga untuk cakalang Bisa Kembung bisa Yang indus Banyak tomat Bawang merah Sama jahe dilebihin Ini kita pasang Ek sausnya Dilihat Nah ini dimasak sampai matang Sebelahnya lagi kita taruh Ayam suwir Wangi sekali Wangi sekali teman-teman ya sudah matang bubunya sudah saya tambahin garam micin sekarang saya masukin ayam bismillahirrahmanirrahim yang sebelahnya dikasih kecil dulu aduk-aduk ini dulu ini tadi pedes banget ya kalau mau roll pedes tambahin aja gula sedikit ini kita taruh air dulu teman-teman ya nggak usah sampai dia meresap sekarang kita berpindah ke ayam eh salah cakalang ini ayamnya ini ya ini cakalangnya bismillahirrahmanirrahim ya tulang biar bumbunya meresap kita taruh air lagi ya tambahkan air biar meresap ini dia sampai kering air biar air biar air biar ini teman-teman sebenarnya sudah bisa diangkat ya karena kita sukanya cakalang suirnya itu agak basah jadi kalau misalnya hari ini enggak habis besok diangetin lagi jadi dia kering gitu ini kayaknya sudah bisa ya kita matiin jadi biar besok bisa kita angatin lagi sehingga dia masih makin kering gitu temen-temennya nih nggak enak ini kita matiin biar enggak terlalu kering karena kalau kami tuh supanya yang agak basah matiin ini sudah selesai karena ayam suirnya masih maunya yang basah tuh yang basah ini juga udah matang ya kita angkat aja ya supaya besok masih bisa diangatin udah sih ya kita angkat aja ya temen-temennya angkat aja taruh di wadah tuh temen-temen baunya enak tenang tapi masih nggak suka ikan ini ya masih sama ada Elsa sukanya ayam suir ini besok kalau nggak habis bisa kita angatin lagi mantap ini temen-temen enak sekarang kita taruh ayam suirnya aduh panas sekarang kita bikin sayur ya temen-temen ya yuk cus lagi ke kompor kita bikin sayurannya dulu ya ini sudah saya cuci tadi terus kita saring di sini oke ya kita nyalain kompor bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim bumbunya nih kita pakai rohiko raksa ayam ya aduh api sekarang lebih hujan teman-teman ya jadi kalau hujan-hujan anaknya makan yang seger-seger kalau pesan di online kan agak susah ya kalau pas 3 jam ini bisa 30 menit kumis dulu nih ya kumis sampai wangi kalau kebanyakan minyak kita bisa singkirin ya bawah merah sama wangi kita langsung masukin ini agar bosong ini ya supaya apa kita langsung masukin aja tuh ini ya kurau itu rasa ayam sama ladaku sama ladaku ya kumis sampai dia agak empuk kemudian kita masukin bihunnya ini kayaknya so on ya teman-teman ya bisa bihun bisa so on di diemin aja sampai dia empuk kalau sudah setengah empuk kita masukin ini empuk ya kita masukin so on ya so on atau bihun ya sama daun bawang seladri ini kalau di menado namanya saya harus campur ya teman-teman kalau di sini saya nggak tahu namanya ini saya anak rantau ya tinggal di ibu kota negara ini warnanya cantik banget ada kuning orange hijau putih oke teman-teman ini sudah matang ya sayurnya saya sayurnya saya letakkan di piring aduh aduh penasnya hmm wangi sekali menggiurkan ini kalau beli ya teman-teman ya udah ratusan ribu kalau bikin sendiri nggak sampai seratus ribu teman-teman ini sudah selesai masakan saya hari ini ada sayur campur ikan cakalang suwir dan ayam suwir menu ini bisa kita makan sehari-hari buat arisan boleh dan bisa untuk acara peci kecilan oke sampai disini dulu menu kita hari ini dan bisa teman-teman praktekan karena ini murah meriah ya teman-teman dan enak rasanya insya Allah sampai disini dulu video kami dan ketemu lagi di video-video berikutnya salam sehat selalu jangan lupa beramal Assalamualaikum